Halo assalamualaikum semuanya selamat datang di dapur anglo hai hai kita ketemu lagi oke dan di video kali ini aku akan membuat kecambilan yang enak amungkuk dan juga harum yaitu bolu kali ini kita akan membuat bolu nangka oke ini enak banget dan juga harum ingin tau seperti apa cara buatnya dan apa aja bahannya yuk langsung aja kita saksikan videonya bersama-sama ya oke ini dia tentunya untuk membuat bolu kita butuh telur disini aku pakai 2 butir telur ayam ini kita pecahkan semuanya oke dan lanjut kita akan tambahkan gula pasir dan juga emulsifier disini aku pakai SP oke ini akan kita mixer mulai dari kecepatan rendah dulu kemudian kita naikkan kita tahap sama dengan kecepatan tertinggi ini kita mixer sampai dia putih kaku dan berjejak ya ini mixernya kurang-kurangnya sekitar 15 menit oke ini dia udah kaku seperti ini kita hentikan dulu mixernya lanjut kita akan menambahkan bahan lainnya bahan kering ada susu bubuk kemudian tepung maizena dan juga tepung terigu untuk terigunya disini aku pakai terigu protein sedang oke ini kita ayak semua oke udah selesai kita akan lanjut mengaduknya ini kita aduk pakai kecepatan rendah aja ya oke sebentar aja selesai oke dan kita akan menambahkan bahan lainnya yaitu nangka disini nangka yang aku gunakan adalah 70 gram nangka ya itu setelah bijinya dikeluarkan kemudian itu dihaluskan oke ini kita aduk rata asal rata aja kita kocoknya oke dan kita akan lanjut mengaduknya dengan spatula ya supaya lebih merata seperti ini oke dan lanjut kita akan memasukkan bahan yang terakhir yaitu mentega atau butter yang sudah kita lelehkan kalau mau pakai margarin juga boleh oke kita aduk rata dengan aduk balik seperti ini oke ini setelah semuanya merata ini siap untuk kita tuangkan ke loyang ya kita akan menyiapkan loyangnya dulu disini aku pakai loyang bulat seperti ini ukuran 16 x 7 ini kita olesi dulu dengan margarin di semua sisinya oke dan untuk pinggirnya ini aku mau pakai tepung terigu seperti ini kita tabur-taburkan dan kita ratakan di seluruh pinggirannya oke dan untuk bawahnya ini aku mau pakai baking paper kalau mau dipakai tepung juga bisa ya oke dan kita tuangkan semua adonan bolu nangkanya oke ini kita hentak-hentakan dulu dan ini siap untuk kita oven untuk ovennya ini aku oven sekitar 30 menit oke dan setelah 30 menit ini siap untuk kita angkat sudah matang bolunya oke ini akan kita iris lembut banget ya bolunya dan juga harum nangkanya tentunya ya oke ini dia dan tadaaa bolu nangkanya siap untuk kita nikmati oke sekian dulu video dari aku selamat mencoba di rumah dan terima kasih sekali buat kalian semua yang sudah menyaksikan video dapur anglo kali ini jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video dari dapur anglo yang berikutnya ya jadikan memasak itu mudah bye bye